Seorang sopir pekerja tambang kapur tradisional di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tewas setelah terjatuh dari ketinggian 15 meter. Korban terpleset saat hendak melihat lokasi Batu Kumbung. Ustaz memakirkan kendaraannya di sekitar lokasi kejadian. Jenasa Jasmani, 39 tahun, desa Jai di Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban dibawa langsung ke rumah tangtuanya oleh warga. Korban yang terjatuh ke dalam jurang bekas galian tambang tradisional Batu Kumbung itu tewas seketika di lokasi kejadian. Pekerja tambang tradisional Batu Kumbung itu tewas setelah terjatuh dari ketinggian 15 meter. Diketahui sebelumnya, korban melintas dan memarkirkan kendaraan teruknya. Sebelum memuat Batu Kumbung, namun belum melakukan proses bongkar muat, korban terpleset hingga akhirnya meninggal dunia. Para pekerja melihat kejadian tersebut langsung turun tangan dengan tangga seadanya untuk melihat kondisi korban yang tergeletak di dasar jurang. Karena nyawa korban tidak dapat tertolong lagi, akhirnya warga mengevakuasi jenazah dan langsung dibawa ke rumah keluarga yang tidak jauh dari lokasi. Tadi ada sopir-sopir yang setelah parkir mobilnya melihat jalan yang dilewati itu kelihatan mau longsor. Terus waktu dilihat sama dia diinjak, ternyata dia ikut jatuh sekalian sama batu yang longsoran itu ke dalam lompang. Terus akhirnya orangnya jatuh gitu Pak? Iya. Orangnya luka di bagian apa Pak korban Pak? Luka di bagian kumbung sama kepala. Terus langsung korban dibawa kemana Pak? Korban meninggal sekarang diangkat sama watak di bawah ke rumah korban. Pihak kepolisian dari Polsek Semanding dan tim Inofis dari Polres Tuban yang datang di lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian berkara, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tambang yang menyebabkan satu orang tewas. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, Jasmani 39 tahun tewas di lokasi kejadian, setelah terpreset saat berjalan di bibir curam, sehingga korban mengalami luka pada kepala, punggung, dada, dan kaki. Sehingga korban tewas seketika di lokasi. Lukanya jadi mana aja? Lukanya dipelipis sebelah kiri, terus dada, di sini tulang rusuknya sebelah kiri, terus tangan-tanganan di sini, sama sininya patah, dan kaki sebelah kanan. Perkiraan penyebab kematiannya? Penyebab kematiannya karena lalainya, karena lalainya banyak lalainya, dia berjalan nggak melihat bahwa lokasi tersebut bekas sangat dalam, bekas lokasi kumpung, sehingga dia terpeleseset, dan karena dalam kurang lebih 15 meter, sehingga dia terjatuh ke dalam dan meninggal dunia di tempat kejadian berkara. Mulianto, Surabaya TV